Kembali lagi di channel Info Mantap, channel yang dimana menjelaskan info-info termantap yang ada di dunia. Di pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan bahwa marketplace besar Amazon sedang membuka lowongan pekerjaan untuk orang di seluruh dunia. Penasaran? Tonton videonya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasan, bantu kami dengan klik like dan subscribe-nya serta hidupkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Raksasa e-commerce Amazon berencana membuka lowongan pekerjaan sebanyak 55 ribu. Lowongan pekerjaan itu dibuka secara global. Hal itu disampaikan oleh Chief Executive Amazon, Andi Jassy. Jassy mengungkap perusahaan membuka lowongan kerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan di bisnis retail, cloud, periklanan, dan beberapa lini bisnis lainnya. Dia berharap hal ini bisa membantu orang yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi. Ada begitu banyak pekerja selama pandemi terpaksa dipangkas, dan ada begitu banyak orang yang memikirkan pekerjaan yang berbeda dan baru, kata Jassy, dikutip dari Reuter, Kamis. Gaji yang ditawarkan untuk sejumlah pekerjaan mulai dari $15 setara Rp231.750, kurs Rp14.250, hingga $17 atau Rp242.250 per jamnya. Jassy mengungkap nilai itu merupakan gaji minimum yang didapat karyawannya. Upah minimum karyawan sebanyak $15 jamnya dan di beberapa negara bagian rata-rata bahwa gaji awalnya adalah $17 per jamnya, kata Jassy itu sendiri. Ia menjelaskan dengan adanya penambahan 55.000 pekerja baru nantinya, akan meningkatkan 20% staff di bidang teknologi dan perusahaan Amazon, yang saat ini berjumlah sekitar 275.000 secara global. Penambahan puluhan ribu karyawan itu juga menjadi perhatian khusus bagi Serikat Pekerja AS, International Brotherhood of Timster. Mengingat Amazon menjadi perusahaan yang selalu diterpakabar memberikan jam kerja yang berlebihan di tengah pandemi COVID-19. Saat ditanya bagaimana perusahaan dapat mengubah budaya tempat kerja Amazon yang disebut menekan pekerja. Jassy memastikan akan terus membuat perbaikan. Ada pun posisi kerja yang akan dibuka Amazon, mulai dari lowongan posisi teknik, ilmu penelitian dan robotika, demikian posisi yang baru dibuka. Nantinya akan ada beberapa posisi lagi. Dari lebih dari 55.000 lowongan yang dibuka, lebih dari 40.000 akan ditempatkan di Amerika Serikat. Sementara, sisanya akan berada di negara-negara seperti India, Jerman, dan Jepang. Amazon sendiri menjadi perusahaan swasta terbesar kedua di Amerika Serikat. Amazon mempekerjakan lebih dari 500.000 orang pada tahun 2020, sebagian besar pekerjanya bekerja di gudang dan operasi pengiriman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe serta hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.